Ya, kami, saya Tony, ini Ibu Sugiyanti, Ketua Tim Advokasi Pegi Setiawan, kami kuasa hukum Pegi Setiawan, baru saja menyerahkan surat pengaduan mengenai hilangnya postingan-postingan akun Facebook atas nama Pegi Setiawan, ya, jadi ke Propam Polri. Jadi kronologisnya, Pegi Setiawan ini mempunyai akun Facebook namanya Pegi Setiawan, ya, namanya Pegi Setiawan, ini, ini akun Facebooknya, nah, 21 Mei, Pegi Setiawan ditangkap, dan beberapa hari, kemudian, ya, setelah ditangkap, akun Facebook Setiawan ini masih ada. Bahkan, setelah ditangkap, setelah tahu bahwa itu Pegi Setiawan, netizen berame-rame mencari akun Facebook Setiawan. Kemudian netizen berhasil men-screenshot, memfoto layar, postingan-postingan Pegi Setiawan. Setelah rame, postingan-postingan Pegi Setiawan itu muncul, yang menunjukkan bahwa Pegi Setiawan itu berada di luar Sirbon, berada di Bandung, kemudian Facebook itu hilang, akun Facebook itu. Nah, setelah hilang, saya dalam satu acara di stasiun TV swasta, menanyakan kepada penyidik, harus menjawab, kenapa akun Facebooknya hilang. Lalu, kemudian, tidak lama, akun Facebook itu muncul lagi. Namun, setelah muncul, akun Facebook itu, postingan-postingannya sudah tidak ada. Nah, apa saja postingannya? Postingannya adalah, 12 Agustus 2016, Pegi Setiawan menulis status, Bismillah on the way Bandung. Dia akan get the tag. Artinya, ini mau ke Bandung nih, Bismillah ya, perjalanan ke Bandung. Sendirian juga berani lah. Jadi, 12 Agustus, Pegi Setiawan pergi ke Bandung. Kemudian, masih 12 Agustus, Alhamdulillah, nyampe, nunggu jemputan lama, bingit. Nunggu jemputan lama banget. Nah, kemudian, 17 Agustus 2016, Pegi Setiawan menulis, mengais rejeki di kota orang. Artinya kan di luar, bukan di kota sendiri kan, di kota orang. Nah, kemudian, 24 Agustus, Pegi Setiawan. Pegi Setiawan menuliskan status, lupa suasana kampung halaman. Nah, kemudian, 1 September, Pegi Setiawan menuliskan, Ya Allah, saya nggak tahu apa-apa tentang masalah ini. Kenapa saya kena getahnya? Cobaan yang engkau berikan begitu berat, ya Allah. Tanda suruhnya sampai banyak. Ini, kejadian itu kan tanggal 27 Agustus 2016. Tanggal 30 Agustus 2016, tiga hari setelah kejadian, polisi itu mendatangi rumah ibu Pegi. Mengambil, mengamankan sepeda motor Pegi Setiawan, motor Suzuki Semes berwarna ungu atau pink, dan membawa motornya Pak Suparman, adiknya ibu, yang tidak ada kaitannya, yang tidak bisa dicurigai sebagai barang bukti, ya. Nah, tetapi, kemudian, motor tersebut, dua-duanya belum dibalikin. Terutama yang punya Pak Suparman, yang dipakai, dipinjam oleh polisi, ya, untuk menyetep. Karena motornya Pegi Setiawan ini sudah rusak sebulan yang lalu, nggak bisa jalan, sehingga perlu disetep, ya, bu. Minjemlah motor buat nyetep, akhirnya dua-duanya dibawa, sampai sekarang motor Jupiter itu tidak dibalikin. Ibu berserita, lah, mengabari ke Pegi Setiawan, melalui bapaknya, bahwa ada polisi mengambil motor, dan dituduh membunuh. Oleh karenanya, nulis status ini, 1 Septembernya Pegi Setiawannya, kan. Ya Allah, saya nggak tahu apa-apa tentang masalah ini, kenapa saya kena getahnya? Cobaan apa, cobaan yang pemberikan begitu berat. Ini setelah dikabari oleh Ibu, setelah polisi datang ke rumah, kan, 30 Agustus 2016. Jadi jelas, postingan ini, ya, ya, menunjukkan bahwa memang Pegi Setiawan tidak tahu apa-apa, dan berada di Bandung. Lalu, ada lagi postingan yang lebih penting, yang tidak kalah penting, ya. Di sini 10 Desember 2016. Ye, pulang. Karena proyeknya Pegi Setiawan berada di Bandung, itu sejak Juli, sampai akhir November itu habis. Bahkan menurut keterangan Pak Agus, Pak Aceh yang di sana, ya, di Ranca Kasiat, sangat ingat bahwa Pegi Setiawan, ayahnya bernama Rudy, itu pulang, barengan dengan dua anaknya setelah proyek selesai. Kapan proyek selesai? Proyek selesai adalah akhir November. Makanya ditulis di sini, 10 Desember pulang, jadi nyambung. Nah, kemudian, nah, ini, Ya Allah, tiap hari berangkat pagi pulang malam, kagak punya waktu buat digirim lain. Nah, rangkaian-rangkaian seperti ini, ya, kami menilai ini sangat penting, ini menguntungkan Pegi, menguatkan Pegi, bahwa pada saat kejadian, berada di Bandung, bukan di Cirebon. tapi, postingan-postingan yang bagi kami penting, ini hilang setelah muncul lagi akun Facebooknya. Maka kami, menanyakan pada hari kedua, test psikologi, saya tanya kepada Pegi, Pegi, ini akun Facebook kamu, saya tunjukin kan, ini akun Facebook kamu. Betul, Pak. Kok postingan-postingan kamu hilang? Ya, nggak tahu, Pak. Kamu masih bisa nggak di penjara, di dalam sel untuk mengendalikan Facebook? Nggak, Pak. Saya tanya, penyidik pernah minta password nggak? Iya, Pak. Pernah minta. Oh, pantes kata saya. Pada saat saya nanya, ada Pak Kanit, Pak Deni Mukhtar itu, karena mau turun ke lip, ya, saya tanya dulu. Karena pengacara punya hak untuk bertanya kepada, tersangka, kepada kliennya. Kan itu. Jadi, ada dua dasar. Satu, postingan Facebooknya hilang, hak postingan Facebooknya. Kedua, Pegi Setiawan menjelaskan kepada kami, bahwa penyidik pernah meminta password, atas dasar itu, karena kami menganggap, akun Facebook postingan-postingan ini, menguatkan Alibi Pegi berada di Bandung, sementara dihilangkan, maka ini tidak fair, kalau memang dihilangkan oleh penyidik. Kami menduga, ya, kalau memang dilakukan oleh penyidik ini kan namanya, mengutakatik barang bukti, yang harus dijaga seharusnya keutuhannya. Oleh karenanya, ya, biar ada kejelasan, biar ada kepastian hukum, kami mencoba mengadukan, permasalahan ini ke propam, biar ditindak lanjuti, biar diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kalau hasilnya, kemudian, oh dikunci saja, ya baguslah. Kemudian, tapi kalau hasilnya, ya kemudian, ternyata, ada penyalahgunaan wonang, atau benar, ada yang menghapuskan, ya berarti tadi, menurut Pak Agus, yang menerima laporan itu, ya dugaannya penyalahgunaan wonang, kalau memang, benar diutakatik. Kami hanya menduga, karena ada proses hukum, ada jalurnya, kalau kami teriak-teriak saja, maka tidak ada kepastian hukum. Makanya kami adukan ini, biar ada kepastian hukum. Jadi, ini belum tentu juga, misalnya, oh penyidik ini, kita makanya, kami melaporkan ini, biar ada kepastian hukum. Kami hanya menduga, karena dasarnya tadi, akun Facebooknya, postingannya hilang, kemudian, menurut Pegi Setiawan, penyidik meminta password. Maka wajar, kami mencurigai. Begitu ya. Jadi, kami minta kepada Bapak Kapolri, dalam hal ini, Kadipropam, Kapolri, agar segera menindaklanjuti, pengaduan kami, karena ini sudah rame, sudah viral, biar ada kepastian hukum. Demi menjaga, kinerja, proses penegakan hukum, yang saat ini, dilakukan oleh, di Reskrim Um, Polda, Jawa Barat. Tadi, Pak Agus, selaku SPK penerima pengaduan ini, nanti dalam 20 hari, akan dihubungi, akan diberitahukan, SP3, SP3, sorry, SP3D, Surat Perkembangan, Penanganan, Dumas. Jadi, ini namanya Dumas, dan ini dalam waktu 20 hari. Jadi, kami berharap, dengan diadukannya, mengenai postingan, Pegi Setiawan yang hilang ini, maka, akan ada kejelasan. Intinya gini, harus fair lah. Kalau memang, adanya seperti ini, bukti-bukti ini, ya biarkan harus fair. Kalau memang harus sampai ke pengadilan, biarlah nanti hakim yang menentukan. Biar hakim yang memutuskan. Apakah dengan postingan, Pegi Setiawan ini, menguatkan Pegi, berada di Bandung kan? Tapi yang jelas, kami sangat yakin, kenapa kami harus melaporkan. Karena DPO-nya itu, Pegi alias Perong. Bukan Pegi Setiawan. Dari putusan pengadilan pun, pengadilan atas nama delapan terpidana, yang sudah diponis, satu delapan tahun, yang tujuh seumur hidup, jelas putusan pengadilannya, tidak ada, menyebut nama Pegi Setiawan, yang adalah Pegi alias Perong. Kendaraan yang disitanya pun, dalam putusan pengadilan, yang dijadikan barang bukti, sebelas pelaku, yang delapan diponis, tiganya DPO, Andi, Dhani, dan Pegi alias Perong. Kendaraannya ada tujuh sepeda motor, tidak ada menggunakan motor Suzuki Semes. Pegi alias Perong disitu, perannya menggunakan motor pario warna hitam. Ibu, Pegi punya motor pario warna hitam, enggak Honda? Enggak. Ibu, Honda Suzuki Semes, yang disita pada saat 30 Agustus 2016, itu sudah lama rusak ya? Ya, sudah sebulan lebih rusak. Ya. Ibu, pada saat polisi datang, menanyakan ke Ibu, Pegi Setiawan berada di mana, Pegi? Ibu jawab ya, di mana? Ya, ada di Bandung. Kalau yakin dari dulu, kenapa tidak ditangkap gitu loh? Penyidik itu pintar-pintar, penyidik Indonesia itu. Penyidik Polri itu pintar-pintar, kenapa enggak ditangkap? Ibu, sudah rame. Sekarang kekejar-kejar dengan keramean ini. Oke, silakan, Anda pertanyaan. Kakakannya juga akan ke KPK? Ya, hari ini, nanti jam 12, ya, kami ke KPK. Ke KPK ini, kaitannya dengan, karena menjelang sidang pra-peradilan, Pegi Setiawan, kami hanya antisipasi saja. Agar KPK mengawasi, memonitor aparat penegak hukum yang terlibat dalam proses pra-peradilan, Pegi Setiawan nanti. Itu. Ya, rekan-rekan paham lah udah. Nah, TMA, karena di Mahkamah Agung ada kewenangan dari unit, ya, Mahkamah Agung, namanya Bawas, Badan Pengawasan Hakim, ya, di Mahkamah Agung, maka, kami minta ke Ketua Mahkamah Agung nanti jam 14 yang ini, agar mengawasi jalannya persidangan, pra-peradilan. Supaya, ini upaya kami, karena kami yakin, klien kami ini tidak terlibat dalam pembunuhan Pina Eki, sehingga kami memerlukan pengawas-pengawas, ya, yang memang mempunyai otoritas untuk mengawasi semua. Upaya kami melakukan, kalau kami sudah melakukan upaya semua, kemudian masih tetap, ya sudah, berarti kami lihat nanti di, kami bela nanti di perkara, di pokok perkara pemeriksaan atau sidang di pokok perkara Pegi nanti, kan, kalau ternyata di perabitnya itu, kemudian, sudah diawasi, masih saja ditolak, kan gitu, tapi kami yakin sebenarnya, makanya, karena kami yakin, kami memerlukan bantuan institusi yang mengawasi itu, itu aja sebenarnya, tidak ada kami mencurigai atau menemukan, enggak ada, cuma kami antisipasi saja, itu. Pak, dan segala upaya, selamat menikmati, 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 Terima kasih.